Semarap kan bulek, setiap kali telpon masuk saya secara langsung dan dilangsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun Nah ini saya mau tanya Miss, kan masalah paspor saya itu loh Miss kan Nah sampul depan sama ada yang pernah itu endorsement Yang endorsement itu sama dengan KTP disini Miss gitu loh Nah HP ini jangan jepret-jepret Mbak, hand free ini jangan terlalu dekat Oh ya ya Nggak pakai hand free aja, masalah paspor Miss kan Antara sampul depan sama yang belakang itu nggak sama Miss gitu loh Terus? Kalau yang, nah saya itu nggak bisa ngurus disini Miss kan ini kurang satu tahun Nah kebetulan bulan 6 nanti saya cuti Nah katanya dengan ini Biasanya kan aku cuti mau ngurus disini nggak bisa Seandainya terus ada saran yang terbaiknya gimana ya Miss itu Kalau disini saya nggak bisa ngurus itu Miss Lah kenapa disini nggak bisa ngurus Mbak? Kan ada yang endorsement itu Miss Siapa yang bilang kalau ada endorsement nggak boleh ngurus disini? Saya belum pernah, belum pernah ngurus ke KJRI belum pernah Makanya saya tanya dulu waktu itu hari saya sudah saya kirim Itu paspor sama KTP ke Koko Thomas Terus Koko Thomas dikasih Kalau ada waktu ke Mami aja gitu Oh iya iya kok iya saya kan gitu Kebetulan temen saya saya kenalkan sama Koko Thomas Sama majikannya, majikannya disini ya juga pakai Koko Thomas Terus saya kebetulan ada masalah saya sendiri terus sekalian ini gitu loh Miss Bisa nggak apa-apa? Bisa? Bisa ya Miss Bisa Bisa Ini kan ini masalahnya yang di depan itu Bahwa yang depan sama belatan itu nggak sama gitu loh Miss Kalau yang endorsement itu sama dengan KTP sini gitu Miss Ngerti, ngerti Apa sih yang membuat membedakannya? Itu karena palsu atau karena nama Bapak atau bagaimana? Kalau palsu ini mboten Nggak Miss Kalau palsu ini enggak Nggak tahu Dulu kan di PT kan dulu ngerti nginjenan dari dulu PT ini Mbak ini data saya sesuaikan dengan KTP Hongkong Saya di PT waktu daftar dulu itu pertama bilang gitu Miss Nggak tahu-taunya waktu terhulu Loh Mbak Kok data aku di depan sama ini kok nggak sama? Ini udah di betulan Bu ada endorsement ini tuh nggak apa-apa Bu Oh gitu ya Oh yaudah saya namanya nggak ngerti ya Miss Yaudah terus tahun-tahunya hari ini itu Kalau ngurus paspor bisa nggak kira-kira gitu loh Miss Bisa, yang penting kamu punya KTP Makanya saya kan nanya tuh Mbak Bedanya itu apa? Oke Ada bintinya atau tahunnya? Apa yang membuat beda? Kalau yang depan namanya Sri Purwati Kelahirannya kan 7 Sri Purwati 19, 70 Terus yang endorsement itu Sri Purwanti 19, 67 Itu yang pakai KTP sini Miss Oh nggak apa-apa Berarti sama itu masalahnya kan di KTP di umur Bener nggak? Oke Lalu Nggak ada masalah sayang itu bisa Kamen harus ada KTP yang bisa penyesuaian Itu samen bisa Kapan samen buat paspornya? Masih kurang setahun gitu loh Miss Itu bisa sayang Ntar kita bisa bantu Nggak usah pulang Indonesia Kamu booking aja Ntar kita bantu Itu Sebentar Ya waktu tahun yang kemarin Miss Saya sudah pernah Miss Saya coba dulu Miss Nggak bisa Miss Gitu loh Miss Terus sekarang Sudah mau habiskan Miss Maksudnya Terus saya sampai pulang Indonesia Tahun yang dulu Miss Kamu samen percaya nggak bisa Kalau saya sudah bantu Saya kan bilang bisa Nggak Miss Alhamdulillah Maka nih Miss Ya Allah Kalau saya dimintai uang di Indonesia Tahu sendiri Miss Saya ngurus Bayar segini-segini Makanya terus Sampai pikirannya orang tua ya Maaf Miss Bingung Sampai-sampai Sampai ini Ya Allah Bismillah Sampai tadi Barusan tadi Sampai Saya telpon ke Indo Yang ngurusin dulu paspor saya dulu Dimintain sekian Terus Kalau bisa Terus nanti Yang endorsement itu Di bandara itu harus minta uang juga Ibu Makanya Terus saya bingin Ya Allah Masa sih segitu banyak Mau pulang aja Mau berapa banyak Baru sembayar berapa Katanya Katanya yang untuk Yang endorsement Yang nanti ketika bandara Yang tanggung jawab itu Saya dimintai 2 juta Miss Waduh Terus buat paspornya berapa Yang paspornya Biasanya dulu Ya kayak untuk endorsement Saya Yang tahun dulu 2 juta 750 Miss Jadi buat paspor Hampir 5 juta Bener gak Enggak Enggak Maka Ibu-ibu pulang ini Ya cuma Harusan Habis bangun rumah Anak Terus cuma Kepingin Nengok anak gitu loh Miss sama cucu Terus kalau 6 juta Seandainya Miss Ya Allah Terus Sebentar Satu-satu dulu Satu-satu dulu Satu-satu dulu Saya bingung Pertama sebenarnya Masalahnya kamu pulang Indonesia Atau jenengan Paspor yang bermasalah Sebenarnya aku gak Gak paham Paspor Paspor Miss Kalau paspor saja Gak ada masalah Disini saya bisa Oke Oke Miss Berarti nanti Kalau saya ada Saya ada waktu Saya ke rumah Miss Gitu aja Siap Siap Gak ada masalah Oke Nanti Gimana Saya minta Solusi ini Kalau KJRI Bisa Gimana 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Oke Ini seringkali terjadi Endorsement Endorsement Yang dimana Sering terjadi Kekeliruan Antara Paspor Atau tahun Atau kalau Zaman-zaman Dahulu Kalah Sudah menjadi Rahasia umum Dimana Tak umur Dituakan Dimudahkan Atau Seperti Apa Jadi Saya sendiri Gak Gak Begitu Jelas Peraturan Yang ada Tapi Selagi Masih bisa Saya sendiri Juga Heran Sampai Harus Mengeluarkan Biaya 5 juta Untuk Untuk Ngurus Paspor 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 5 juta Masih Harus Apa lagi Masih Harus Apa Namanya Nah Pesawat Jadi Sebenarnya Disini Harusnya Dari pihak KJRI Harusnya Ada kebijakan Bagaimana Caranya Bisa Menyiasati Semua itu Karena Dari pihak Hongkong Sendiri Sudah Ada Pengampunan Banyak Yang Data Ganda Yang Kena Tapi Mereka Bisa Menyesuaikan Dengan Dengan Yang Ada Jadi Sebenarnya Banyak Orang Sudah Menjadi Rahasia Umum Aspal Asli Tapi Palsu Jadi Sudah Menjadi Rahasia Umum Banyak Sekali Data Yang Sudah Dipalsukan Tapi Masih Diakui Tapi Ada Data Yang Sudah Diakui Tapi Ternyata Palsu Jadi Pemerintah Indonesia Saya Untuk Karcek Masalah Data Yang Jembali Jembali Itu Dan Kurang Lebihnya Buat Teman Teman Di luar Sana Saya Minta Maaf Karena Saya Sebenarnya Barusan Bangun Sedikit Kaget Aja Dapat Telepon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semua Mahlu Hidup Bahagia Dan Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Bye